oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat ternak selamat sore sahabat kandarikun mulia pada kesempatan sore hari ini saya berada di sebelah barat kandang saya ini biasanya tempat untuk bermain bagi cemple-cemple jadi saya sediakan tempat khusus untuk anakan kambing biar bisa berlatih berlari ataupun bisa bermain itu saya sediakan di barat kandang seperti ini ternyata memberikan lokasi khusus untuk anakan kambing seperti ini juga bisa membantu pertumbuhan kambing karena pergerakan yang ada pada anak kambing tersebut juga bisa maksimal sehingga nantinya bisa maksimal untuk pertumbuhannya bisa cepat bisa cepat berjalan bisa cepat berlari itu menjadi sebuah keuntungan jadi teman-teman bisa mempersiapkan tempat seperti ini untuk grading oke jika teman-teman lihat itu di tubuh kambing anakan itu ada warna biru-biru itu merupakan obat 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 untuk mencegah serta untuk menyembuhkan penyakit kambing biasanya kalau teman-teman sudah mengetahui penyakit kambing luka yang dialam oleh kambing dan ada belatungnya itu penyakit yang berbahaya kebetulan kambing saya itu ada yang terkena penyakit tersebut seperti ini ini juga ini terkena penyakit tersebut di bagian belakang tapi sudah sembuh untuk obatnya sendiri ini ini untuk antisipasi yang ini ini enggak enggak terkena obatnya sendiri saya kasih ini antiseptik obat antiseptik ini bisa teman-teman beli di toko peternakan ataupun di dokter hewan kenapa kok bisa muncul penyakit seperti ini dikarenakan luka yang pertama luka jadi kambing kecil itu kan banyak geraknya jadi entah itu tercantau ataupun gimana luka setelah itu ada lalat jadi itu bakterinya sehingga akan muncul beratung di luka tersebut maka dari itu teman-teman harus memperhatikan bagi yang punya template seperti ini biasanya penyakit ini muncul di bagian pusar pusar yang belum putus itu itu sangat rawan sekali terkena penyakit tersebut jadi silahkan anda cek setiap harinya untuk kualitas kesehatan kambing jika nantinya teman-teman mengalami kejadian seperti ini bisa langsung memberikan obat seperti ini bisa juga menggunakan kapur barus seperti yang diterapkan oleh teman-teman peternak daerah sini juga menggunakan kapur barus ada juga yang menggunakan niat tanah itu juga bisa yang nantinya digunakan untuk menghilangkan belatung-belatungnya itu agar tidak lebih parah ini untuk penyakit ini tergolong cepat ya teman-teman jika tidak teman-teman segera sembuhkan itu sekitar 3 hari itu sudah dalam banget lukanya jadi harus cepat sembuhkan setelah belatungnya itu hilang kita berikan obat untuk mempercepat pengiringan ruka seperti memberikan apa memberikan super tetra itu juga obat yang digunakan untuk mempercepat pengiringan itu jadi warnanya biru-biru ini juga bisa digunakan untuk anotonon obat apa obat gudik kemarin juga ada kambing saya yang terkenal penyakit gudik saya kasih ini langsung satu hari dua hari sudah kering ya alhamdulillah gitu memang untuk memelihara kambing terutama untuk breeding ini memang susah mulai dari perawatan pakan perawatan si indukannya sendiri jadi perawatan nantinya ketika sudah persalinan yaitu ketika sudah mempunyai cemplek kayak gini harus super ekstra malam harus kita siap lampu dan sebagainya jadi harus gimana ya persiapan lah bagi teman-teman yang ingin ternak kambing ataupun yang ingin mengembangkan sistem breeding khususnya tidak boleh asal dan teman-teman bisa ketahui sendiri jika asal pasti hasilnya juga tidak akan bisa maksimal untuk segi ukuran pun juga beda teman-teman ini cempleknya lebih besar untuk juga yang ini jenderung lebih kurus karena itu tadi terkena penyakit tapi ini sudah sembuh proses pemulihan itu bagus tuh kakinya juga besar tuh ini super teman-teman untuk yang tadi sudah proses pemulihan semoga cepat sembuh itu oke berikut tadi beberapa penjelasan mengenai antisipasi penyakit yang sering dialami oleh anak kambing jadi untuk teman-teman bisa mencobanya ataupun untuk menghindari juga bisa menerapkan penyemurutan seperti ini penyemurutan seperti ini pada bagian yang rawan seperti dibusat dan pada bagian dubur oke terima kasih sekian aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih